Hai pakai cutter juga agak ngeri kita coba manual dulu ya teman-teman semoga bisa ini agak ngeri karena direct sekali langsung ke kameranya packingnya bukan packing yang bisa dikatakan sangat aman oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi dengan Ahmad disini di review kari-kari kali ini kita mau unboxing kamera yang akan kita gunakan sebagai pengganti Canon powershot S95 yang kemarin ya karena S95 kemarin akhirnya berhasil kita jual dan ternyata kita tidak bisa terlepas dari kamera rencananya kemarin mau pakai HP V untuk satu dan lain hal ketika perekaman terkadang ada gangguan notifikasi dan lain-lain sehingga kita putuskan untuk membeli kamera kembali kami yang kita beli adalah kamera Sony DSC-HX20V kamera yang kita beli kali ini itu diluncurkan tahun 2012 kemudian dia memiliki resolusi yang cukup ya 18 megapiksel dan yang terpenting kita bisa melakukan perekaman di 110-80p dengan frame rate 60 fps jadi nantinya akan sangat mendukung sekali untuk kebutuhan kita untuk video maupun pengambilan gambar di kamera bekas yang kali ini kita beli ini batangan ya tidak dilengkapi dengan aksesoris aksesoris lain-lain harganya cukup murah kita bisa dapat kamera yang dulunya harganya sekitar 4-5 jutaan ini di harga di bawah 1 juta rupiah lalu apakah worth it untuk kamera 2012 kita gunakan di tahun 2020 ini kita langsung unboxing saja barangnya oke saat ini kita langsung proses unboxing ya teman-teman ini kita kebetulan beli di Tokopedia untuk link pembelian mungkin tidak bisa kita share ya karena ini kebetulan yang jual adalah bisa dibilang user jadi kemungkinan tidak ada stok lagi kalaupun teman-teman berminat untuk membeli kamera yang sejenis teman-teman bisa cek di e-commerce pilihan teman-teman bisa di Tokopedia bisa di Shopee bisa di Bukalapak ataupun e-commerce lain yang kemungkinan bisa menyediakan barang elektronik bekas ya untuk Lazada ataupun beli-beli maupun CD-ID kemungkinan sih agak kecil oke sudah tidak ada apa-apa ya di kotaknya sangat sederhana sekali kita hanya mendapatkan kameranya yang terbungkus dengan lakban Tokopedia ini ya sangat sederhana sekali namun semoga sih aman di dalam ini oke kita langsung bongkar ya so ini dia Sony DSC-HX20V yang kita beli dari Tokopedia di harga di bawah 1 juta rupiah kita lihat dulu ulasan secara fisiknya dulu ya namanya juga barang second kita lihat kondisi fisiknya oke untuk bagian atasnya seperti ini teman-teman masih cukup wajar untuk barang yang terbit di tahun 2012 ya disini ada tulisan HD AVCHD Progressive Stereo ini untuk tombol on-offnya ini tombol shutter kemudian ini tombol untuk zoom kemudian ini tuas untuk pengganti mode oke kemudian di bagian samping kanan kita akan menemukan ini ya untuk HDMI ini harusnya mini HDMI ya teman-teman oke ya betul kita ada opsi untuk koneksi ke mini HDMI karetnya pun masih oke masih rapet oke di sebelah kiri kita ada tulisan GPS jadi kebetulan kamera ini sudah mendukung GPS kemudian ada tulisan 20x optical zoom jadi salah satu kelebihan dari DSC-HX20V ini adalah zoomnya yang cukup luar biasa ya bisa 20x oke kemudian di bagian bawahnya nah ini dia kebalik ya di bagian bawahnya ini ada mounting untuk tripod ada tulisan Sony digital camera ini made in China kebetulan ya oke kemudian ini ada jack untuk USB micro B untuk charging jadi informasinya sih kita bisa charging tanpa lepas baterai kemudian ini di bagian sebelah kiri kita akan menemukan baterainya ya ini baterainya lithium NP-BG1 lithium ion ini total 960 mAh ya teman-teman 960 mAh kemudian ini slot untuk SDHC oke meskipun ini sudah dilengkapi dengan 105 MB storage di dalamnya namun kita coba pasangkan juga untuk micro SD nya ya teman-teman ya oke kita pasangkan oke kita sudah lock kemudian yang paling utama adalah bagian depannya ini namanya second ya ini nampak banyak baret-baret ya teman-teman bagian sini ada beberapa baret-baret ringan oke ini aperture nya 3,2 sampai 5,8 ya ini informasinya kemudian lensa ini bisa focal length mencapai 500 mm makanya untuk kamera pocket yang kita review kali ini ini bisa 20 kali optical zoom ini menggunakan Sony lens G kalau teman-teman yang tahu Sony lens G ini termasuk jenis lensa Sony yang kualitasnya cukup baik oke kemudian di bagian interface ke user disini ada karet untuk dudukan lengan ya jadi supaya grip nya enak kemudian ini tombol untuk movie tombol untuk display kemudian ini ada tuas untuk putar nih biasanya untuk setting aperture ataupun setting ISO disini kemudian ini tuas untuk buang delete sama menu kemudian ini ada layar 3 inch yang digunakan untuk interface kita ya oke satu lagi lupa disini ada flash juga oke tanpa berlama-lama lagi langsung kita coba nyalakan ya oke ini interface nya seperti ini accessing low battery oke kita coba mode intelligent superior auto intelligent auto ya kita coba ambil pengambilan gambar singkat saja ya supaya sebagai contoh nanti kualitasnya teman-teman bisa nilai sendiri oke ini tanpa memory card ya coba ya oke bisa tertangkap kayaknya sih tadi ini ya bacaan dari memory card nya yang kurang oke karena memory card nya bukan memory card yang bagus ya kita pakai adapter kita coba lagi satu dua dan tiga kita coba lagi satu dua tiga cepat sekali nih untuk portrait nya ya oke kita coba fokuskan oke kita coba fitur zoom nya teman-teman ini jaraknya masih jauh di teman-teman sini di kamera kita coba zoom nya ini sampai 5,6 ini sampai 20 kali ini masih optical zoom ya kita lihat apakah makronya bekerja di zoom ini kita tidak bisa ya untuk benda yang bercahaya oke ini makronya yep itu dia untuk contoh fotonya ya teman-teman kemudian kita coba fitur videonya ya teman-teman ini kita pakai intelligent video kita coba setting dulu ya untuk videonya kita pakai yang 50 fps 50i di video ini teman-teman kita minta untuk menilai kualitas gambar serta kualitas bawaan dari audio atau mic dari kamera ini oke baik ini adalah video yang diambil menggunakan kamera yang barusan kita bongkar ya Sony DSC-HX20V ini teman-teman akan menyaksikan kualitas gambar serta kualitas audio dari mic bawaan dari kamera ini teman-teman bisa menilai sendiri cek 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 itu dia suaranya oke kemudian kita coba kemampuan zooming dari kamera ini ya ini kita coba agak jauhkan kemudian kita zoom sembari perekaman oke zoom oke atau fokusnya oke ya jadi dengan kondisi zoom seperti ini proses fokusnya sangat cepat bisa kita bilang seperti itu kemudian kita coba jauhkan apakah dia akan tetap fokus iya fokusnya juga cepat oke kita uji sekali lagi untuk processing fokusnya teman-teman ya oke sekarang kamera sedang fokus ke candle electric ini ya kita coba ubah fokusnya apakah dia akan cepat berubah fokus atau tidak 1 2 dan 3 oke cukup cepat teman-teman ya dia langsung fokus ke jari ini kemudian kita coba angkat jarinya ya fokusnya pun langsung berubah kembali ke rilin kita coba saja lagi oke fokusnya lumayan cukup cepat ya teman-teman itu dia untuk sampel video dari Sony DSC HX20V yang kita beli kali ini untuk video-video berikutnya dari channel ini kemungkinan akan menggunakan kamera ini ya jadi tunggu performa terbaik dari kamera ini di video-video berikutnya oke jadi itu dia performa dari Sony DSC HX20V yang kita beli kali ini performanya cukup oke dan cukup mantap bisa nilai sendiri bagaimana kualitas pengambilan gambarnya apakah cukup mantap atau tidak kemudian bagaimana kualitas perekaman videonya disertai dengan bagaimana performa audio dari mic bawaan dari kamera ini buat teman-teman yang berminat untuk memberi bagian sama silahkan cari kamera yang sama di e-commerce kesukaan teman-teman semua so amat dari review kari-kari undur diri setelah ini teman-teman akan menyaksikan galeri-galeri dari hasil pengambilan gambar menggunakan kamera DSC HX20V yang kita review kali ini amat dari review kari-kari undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih